Akibat mengalami remblong, sebuah truk pengangkut serbu kayu yang akan dikirim ke wilayah Kaligondo, Kecamatan Genteng dari Kecamatan Kalibaru terbalik dan menghantam sebuah pos kamling di Jalan Raya Jember, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glemor pada Senin pagi. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material saja. Inilah truk dengan nomor polisi P9362BZ, pengangkut serbu kayu dari Kecamatan Kalibaru yang hendak dikirim ke wilayah Kecamatan Genteng mengalami kecelakaan di Jalan Raya Jember masuk Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glemor pada Senin pagi. Karena truk Saiful Bahri menjelaskan, kejadian tersebut terjadi setelah di jalanan turunan tiba-tiba rem truk tidak berfungsi sama sekali. Karena takut makan korban dari pengguna jalan lain, sopir truk akhirnya memilih untuk membanting setir ke sebelah kiri. Tindakan cepat sang sopir ini mengakibatkan truknya terbalik serta nyaris terperosok ke sebuah parit dan menghantam sebuah pos kambling hingga hancur berantakan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, sopir truk dan dua karnetnya hanya mengalami shock saja. Belongnya dari lama atau emang barusan ngeplong? Barusan ngeplong ya? Barusan ngeplong, langsung plong saja. Berarti daripada hantam banyak akhirnya dihantamkan ke sini gitu? Ya, daripada ada korban lebih banyak, mendingan hantamkan ke kiri saja. Kondisi di dalam kabin itu ada berapa orang? Tiga. Tiga orang. Sampaihan sebagai? Karnet. Sebagai karnet, terus? Karnetnya dua, satu sopir. Terus kondisi kalian bertiga seperti apa? Alhamdulillah. Selamat. Selamat. Setelah mengetahui kecelakaan ini, masyarakat segera membantu mengevakuasi sopir dan karnet truk yang kemudian membersihkan puing-kuing pos kambling agar tidak membahayakan masyarakat dan pengguna jalan karena posisinya sangat berdekatan dengan jalan raya. Dhani Ika, JTV Banyuani.